Setelah sunat selesai, ternyata tiba-tiba saya pas mau pulang, ternyata di perkebunan, maksudnya bukan di rumah. Iya, ada. Ternyata di situ ada bekas perban di akarnya, akal pohon. Kejadian ini berlangsung beberapa tahun yang lalu. Benar-benar terjadi dan bukan isapan jempol belaga. Ada kesaksian, banyak yang membenarkan, sekaligus juga menjadi pengalaman yang mengerikan bagi seorang mantri sunat atau ahli kitan yang berpraktek di wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Pak Win, demikian biasa masyarakat memanggilnya. Nama lengkapnya adalah Pak Winarno. Seorang mantri sunat berpengalaman, akan tetapi pengalaman yang didapat pada kesempatan kali ini tentu saja sebuah pengalaman yang benar-benar di luar dugaan. Menyunat anak gendruwo atau anak makhluk halus, penghuni belik kelampok yang ada di Dusun Bulu, Desa Suru, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Tempat ini memang oleh masyarakat dikenal sebagai sebuah tempat yang angker. Sebuah mata air yang beberapa tahun lalu sempat dibangun sebagai tempat mandi umum. Akan tetapi entah kenapa, kemudian kamar mandi umum atau tempat mandi umum tersebut bongkor atau tak lagi digunakan. Dan seperti inilah kondisinya sekarang. Tapi siapa menduga bahwa suatu ketika lelembut atau gendruwo yang tinggal menghuni belik kelampok yang ada di barat jalan di sebuah tempat yang agak miring ini punya gawe. Gawe atau hajat yang dihelat makhluk halus tersebut adalah sunatan atau khitanan. Menurut penuturan yang disampaikan, acara kitanan anak makhluk halus tersebut ternyata juga dirayakan dengan ritual-ritual kenduri Sebagai mana anak manusia pada umumnya. Mendatangkan tetangga kanan kiri, mendatangkan sanak famili, mendatangkan handai taulan, dan tentu saja semuanya juga makhluk halus. Namun demikian, saat Pak Win datang ke tempat ini, menyunat anak makhluk halus tersebut, semuanya nampak wajar-wajar saja. Tak ubahnya hajatan kenduri di lingkungan kita. Yang nampak dilihat oleh Pak Win, semuanya adalah manusia biasa. Pun juga anak kecil yang dihitan tersebut. Nampak persis dengan anak manusia pada umumnya. Akan tetapi keanehan tersebut baru dirasakan atau diketahui oleh Pak Win ketika khitanan sudah selesai dilakukan. Sesaat setelah melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya, Pak Win pun kemudian pamitan pergi meninggalkan rumah yang sedang ada acara ramai tersebut. Saat keluar dari rumah tersebut, barulah Pak Win tersadar bahwa tempat ini adalah sebuah pategalan, atau ladang, atau kebun yang di tengah-tengahnya ada belik kelampok ini. Seketika rasa takut menyergap, Pak Win pun buru-buru pulang. Sampai tidak disadari bahwa tas yang digunakan untuk melakukan praktek khitan tersebut, atau tas yang digunakan untuk menyimpan alat-alat khitan maupun alat-alat pengobatan tersebut, ternyata tertinggal. Keesokan harinya, tas tersebut barulah diambil oleh Pak Win. Dan tas peralatan tersebut ditemukan tergeletak di atas dinding kamar mandi yang terbengkalai ini. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam. Pak Win itu nama lengkap siapa Pak Win? Saya nama lengkap Winarno. Winarno. Jenen kan berproses keraskan jari-jari ya, mantri sunat, atau apa istilahnya? Klinik Kitan atau gimana? Iya, klinik Kitan. Ini kan beberapa tahun lalu sempat ramai Pak Win ya, di Soko. Pak Win nyunati anak Ndruwo kan begitu? Iya. Itu bisa diceritakan gimana sekilas ceritanya Pak Win? Iya, itu pada waktu malam hari, sekitar pukul 7, 7 malam. Itu saya didatangi seseorang ya. Seseorang lalu menyuruh mengkitan anaknya di daerah bulu, suruh. Itu setelah itu, setelah sunat selesai. Setelah sunat selesai, di situ juga ramai sekali. Setelah sunat selesai, ternyata tiba-tiba saya pas mau pulang, ternyata di perkebunan, maksudnya bukan di rumah. Tadi kan Pak Win bilang di situ ramai sekali tuh, maksudnya ya kayak uang ewo gitu atau gimana? Iya, seperti genduri bisu itu. Seperti gendurinan gitu. Tapi sebenarnya ya, yang dilihat Pak Win waktu itu orang-orang biasa? Iya, orang-orang biasa dan banyak sekali. Pas Pak Win nyunat itu, kondisi anaknya gimana? Kondisi biasa saja. Ada yang aneh atau gimana? Gak ada yang aneh ya? Terus, ketika, kalau tidak salah itu beli kelampok, apa kamplok itu ya? Kelampok? Kelampok, ya. Yang banyak jambu kelampok itu kan? Iya. Saya pernah kesana itu. Ini Pak Win, apa? Penjenian kan keluar dari situ, terus roh-roh bisa di koyok tegalan itu. Iya. Tidak lagi jadi rumah ya? Itu reaksinya Pak Win gimana? Sangat dekat sekali dan langsung pulang. Tidak ada rasa gimana-gimana itu? Tidak ada, cuma takut saja terus langsung pulang. Ternyata dari situ. Saya pernah dengar kalau Pak Win tasnya sempat tertinggal di situ? Iya. Itu yang ambil gimana? Pak Win sendiri atau? Iya, tapi besoknya sudah siang. Itu kan ada ini ya, bekas-bekas bangunan jeding itu ya? Iya. Itu apa ya, tempatnya di situ atau di mana? Iya, di situ. Itu sempat gempar ya Pak Win ya? Iya, benar. Enggak kalau, kan otomatis kalau Pak Win habis nyunat kan diperban atau gimana itu, waktu itu ya? Masih pakai perban atau gimana? Itu ada bekasnya diperban apa itu enggak? Iya, ada. Ternyata di situ ada bekas perban di akarnya, akal pohon. Oh, jadi yang disunat Pak Win itu ternyata bukan penisnya anak, tapi yang kayak penis itu justru akar pohon itu ya? Iya, benar. Setelah itu Pak Win, setelah penjenian ada pengalaman kayak gitu, besok-besoknya itu ada enggak misalkan kejadian-kejadian aneh setelah itu? Cuma enggak ada, cuma anaknya, Alhamdulillah sunatnya semakin lancar, semakin banyak lah pasen-pasen sunat itu. Oh, setelah itu jadi tambah rame ya? Iya. Alhamdulillah. Mereka mungkin juga punya rasa terima kasih juga ya? Jadi benar-benar sebenarnya juga ya sunat tenang, kilo-kilo. Cuma karena memang alamnya berbeda, jadi kayak gitu Pak Win. Matan nun sekali Pak Win, ini pengalaman mistis yang tentu saja tidak membuat trauma para saudara-saudara kita yang ahli kitan ya? Iya. Karena saya yakin banyak ahli kitan yang juga punya pengalaman-pengalaman sejenis meskipun berbeda. Sekali lagi mati nun, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lor kita baru saja wawancara dengan Pak Win Narno. Beliau ini dalamnya Soko, klinik sunat yang di utara jalan kalau sudah salah Pak Win ya? Nah, beliau ini sekarang menggunakan itu The Super Ring yang mana memang enggak ada sakit-sakitnya. Atau hipno kita juga bisa. Nah, yang luar biasa beliau ternyata beberapa tahun lalu seperti yang di dalam wawancara tadi sempat menghitan anaknya gendruwo atau anaknya makhluk halus. Loh, makhluk halus aja gitannya ke Pak Win loh. Gitannya pakai Super Ring. Oke, penyerang juga yang punya anak barangkali yang sudah waktunya gitan silahkan datang ke beliau. No endorse, kebetulan kita lagi ketemu aja kita ngobrol-ngobrol. Matan nun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.